Halo teman-teman, apa kabar? Selamat bergabung kembali di channel ini dengan aku sendiri Victoria Tunggono yang akan membawakan sebuah topik untuk kalian yang aku rasa cukup menarik ya. Jadi ini adalah topik yang paling sering ditanyakan di komentar Youtube aku atau oleh kalian semua di konsultasi tarot. Nah apalagi kalau bukan tentang cinta. Nah oke, sebelumnya kalian udah tau kalau kalian mau dibacain tarot sama aku bisa lewat aplikasi Ramalada atau Psychic Sense. Tapi kalau kalian mau konsultasi yang coaching, yang one-on-one selama satu jam itu bisa lewat Instagram aku. Kalian bisa DM ke atratuviktoria. Oke? Nah sekarang kita bahas yuk apa aja 5 hal yang sebaiknya kalian hindari atau hal yang harus kalian perhatikan ketika memilih pasangan. Jadi mungkin ini lebih tepat buat kalian yang belum menikah mungkin ya, yang masih dalam masa penjajakan. Apakah ini orang yang tepat buat kalian atau bukan? Karena kalau yang udah menikah mungkin ini kurang cocok, tapi ini bisa cocok untuk yang masih mencari. Oke? Kita mulai aja. Stay tuned. Oke, yang pertama-tama harus kalian perhatikan adalah kalau kalian suka sama fisiknya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu tertarik sama fisik seseorang itu wajar. Namanya juga manusia ya. Tapi jangan sampai fisik itu menjadi satu-satunya hal yang kalian pertimbangkan dalam memilih pasangan. Nah fisik ini apa aja? Pertama, mungkin wajah atau tingginya atau bentuk fisiknya itu nomor satu. Tapi itu juga bisa dengan penampilan. Bagaimana dia pakai bajunya atau misalkan kamu suka banget sama dia karena dia sangat trendy atau nggak sangat modis. Itu bisa juga kan? Nah berikutnya adalah jangan sampai kalau kalian cuma melihat dari status sosialnya, atau ekonominya, atau keluarganya, atau juga pekerjaannya. Jadi kalau kalian senang, oh pokoknya aku mau dapat lawyer, nggak mau tahu pokoknya dapat lawyer. Itu kan berarti kalian cuma mau fisiknya aja. Nah kenapa? Karena ada hal yang lebih penting daripada fisik itu adalah karakter. Nah karakter itu bagaimana? Nah itu lebih ke sifat-sifatnya dia, sehari-hari dia bagaimana, kalian bisa berkomunikasi dengan baik itu seperti apa, dan juga bagaimana nilai-nilai yang dia percaya. Biasanya sih agama ya, tapi bukan cuma agama, ada nilai-nilai lain. Misalkan hal-hal apa yang dia perjuangkan, hal-hal apa yang dia pedulikan, hal-hal apa yang dia tolerir, atau hal-hal apa yang dia nggak suka. Nah kalian bisa melihat dari sini kecocok kalian, kalian itu seperti apa. Jadi jangan sampai kalau kamu orangnya sangat humanis misalkan, tapi dia sangat tidak humanis misalkan. Atau kalau kalian vegetarian dan dia tidak. Nah itu aja udah bisa jadi bahan bercekcokan. Jadi ketemu di tengah, cari yang lebih banyak similarnya, banyak cocoknya sama kamu. Jangan sampai itu terlalu bertolak belakang. Kalaupun bertolak belakang, kalian sudah punya perjanjian di tengah, seberapa sih hal yang bisa kalian tolerir. Karena itu akan jadi penting kalau kalian menjadi pasangan yang akan menikah, yang akan 24 jam selalu bersama. Jadi itu nomor satu yang harus kalian perhatikan. Nah hal kedua yang aku pengen kalian realistis adalah, jangan sampai kamu suka sama orang yang nggak suka sama kamu. Ya nggak apa-apa sih, kalau kamu suka sama seseorang, kamu mengagumi seseorang itu nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau dia nggak suka sama kamu, itu menjadi warning. Kenapa? Karena kamu nggak akan pernah bisa memaksakan rasa pada seseorang. Entah kamu cowok lagi suka sama cewek yang nggak suka sama kamu, atau kamu cewek yang suka banget sama cowok yang bahkan nggak tahu kalau kamu ada. Nah itu bahayanya kenapa? Karena kamu jadi menyiksa diri, kamu suka sama orang yang nggak suka sama kamu, atau dia nggak mengindahkan kamu. Kenapa? Nah, lihat realitinya, jangan sampai kamu ada hanya menjadi sebuah pilihan bagi seseorang itu. Jangan sampai dia tarik ulur sama kamu, dia membuat kamu berpikir kalau dia suka sama kamu, karena dia senang sama perhatian kamu. Misalkan, kamu suka beliin dia makanan, atau kamu suka beliin dia hadiah-hadiah, segala macam. Dan dia itu appreciate dengan hal itu. Tapi jangan sampai kalau itu hadiah menjadi semacam apa ya, sobokan untuk membuat dia suka. Karena kita nggak akan pernah bisa membuat orang suka sama kita dengan cara itu. Mungkin dia bisa meng-appreciate, tapi bukan dari hati mungkin, mungkin bukan dari dorongan dirinya. Akhirnya dia cuma menganggap kamu sebagai fans doang, atau dia nggak mau kehilangan kamu karena dia senang diperhatian, tapi sebenarnya dia suka sama orang lain, atau kamu bukan orang yang dia cari. Dan itu akan menjadi bumerang buat kamu, kamu akan jadi stress sendiri karena dia istilahnya jadi tarik ulur. Atau dia yang ngegantungin kamu dengan ketidakjelasan, ketidakpastian, maunya apa. Nah, itu biasanya karena orang ini nggak yakin sama kamu. Dia senang juga diperhatiin, tapi dia nggak yakin sama kamu. Akhirnya dia cuma ngegantungin kamu. Dan itu aku rasa juga nggak enak ya untuk di posisi itu. Dan kalau bisa, kalian lihat juga ini orang kayak gimana sih. Kalau dia ngegantungin kamu, kalau dia nggak jelas sama kamu, itu artinya dia nggak serius sama kamu. Dan dia mungkin ada rasa sukanya ada, tapi dia mempertimbangkan untuk jadi sama kamu. Nah, itu tinggalin aja deh. Kenapa? Karena itu lebih aman buat hati kamu. Nggak apa-apa kalau kamu punya perasaan itu, tapi kamu harus tahu juga kapan kamu harus stop, kapan kamu harus mundur, kapan kamu harus move on. Cari yang lain yang lebih bisa menghargai kamu. Hal berikutnya yang aku pengen kalian perhatikan adalah hubungan yang toksik. Jangan sampai kalian bertahan di dalam hubungan yang toksik. Mungkin kamu sudah berteman lama dengan orang ini, atau kamu udah mungkin pacaran, kamu udah PDKT sama orang ini, tapi malahan hubungannya itu bukan dua arah, tapi hanya satu arah. Kenapa kayak gini? Jadi bisa aja hubungan ini kamu terus yang memberikan. Kamu terus yang berkorban, kamu yang ngejemputin, atau kamu yang kasih duit malahan. Kalau kamu cewek, apalagi cowok-cowok kan juga suka ada yang, aku nggak ada duit nih, yaudah deh. Terus kamu nggak enak, terus kamu yang transfer, oke aku ada duit segini. Jangan sampai ini, kalau maksudnya kalau itu hanya terjadi sekali atau dalam kasus-kasus tertentu, nggak apa-apa. Tapi kalau ini terjadi berulang kali, menjadi pattern, menjadi sebuah kebiasaan, dan itu merugikan kamu, ini harus kamu perhatikan juga. Toksik itu kayak gimana? Nah, itu aku bahas di Urban and Spiritual, ada di Instagram itu, ciri-ciri orang toksik, atau orang narsisis, atau orang-orang yang gaslighting juga bisa di situ. Nah, toksik ini apa aja? Jadi, kamu bisa, dia tuh suka sama kamu sebenarnya, tapi dia membuat kamu merasa seperti kamu tuh beruntung banget dapetin dia. Kamu tuh, dia selalu menegaskan bahwa nggak akan ada orang lain yang sayang sama kamu seperti aku, misalkan, kayak gitu. Atau dia membuat kamu merasa kamu harus berkorban segala-galanya, dan ketika dia, kamu minta dia berkorban, dia nggak mau. Kayak, yaudah kamu sekali-sekali jemput aku dong, oh nggak mau, gitu. Nah, itu kayak apa ya, itu akhirnya menjadi sebuah hubungan yang berat sebelah, yang timpang, yang nggak seimbang. Kalau kamu mau hubungan yang sehat, itu semuanya harus, apa ya, harus seimbang, harus dua arah. Nggak bisa cuma satu arah, nggak bisa cuma kamu yang memberi dan dia selalu menerima, dan nggak bisa kalau kamu yang selalu menerima juga. Jadi, kalau kamu tidak merasa berkorban apapun, bukan berkorban sih. Kalau kamu merasa tidak punya kontribusi apapun terhadap hubungan ini, dan kamu membiarkan dia sendirian bekerja, jangan-jangan kamu yang toksik ke dia. Jadi, jangan-jangan kamu cuma kesian doang sama dia, atau kamu suka, tapi kamu nggak sepenuh hati di situ. Nah, yang ini hubungan yang cukup banyak aku temui, dan aku juga pernah di posisi seperti ini juga, dan ini hubungan yang tidak sehat. Jadi, kalau kamu membangun sebuah rumah tangga, terutama buat yang mau menikah, kamu nggak bisa di sebuah hubungan yang berat sebelah. Kamu harus kerjasama, kamu harus mencari partner itu sebagai sahabat kamu, bukan sebagai orang yang kamu junjung doang, atau bukan seorang yang melayani kamu doang. Kamu harus bekerjasama sebagai tim. Kenapa? Apalagi kalau kalian mau punya anak, menjadi tim sebagai orang tua bagi anak kamu. Jadi, ini pemikiran yang sangat panjang, jadi kalian harus bisa lihat semua ini dari ketika masa PDKT. Kalau kelihatan nih orang sangat egois, ingat, kamu nggak bisa mengubah orang. Kamu nggak akan pernah bisa membuat orang itu berubah cuma karena status kalian berubah dari teman jadi pacaran, dari pacaran jadi tunangan, dari pertunangan ke pernikahan. Itu nggak bisa berubah. Orang itu akan berubah dengan sendirinya, dengan kemauan dia. Jadi, jangan sampai kamu menikah karena aku sayang dia, karena dia udah telanjur lama pacarannya, atau karena dia kan anaknya si ini, atau nggak, karena dia kan direktur ini. Bukan karena itu kalian menikah, tapi terserah, itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing untuk alasan menikahnya. Tapi, jangan harap orang akan berubah hanya karena status pernikahan. Jadi, coba diperhatikan lagi, untuk hal yang sangat toksik, yang mengganggu kesehatan mental kalian, coba diperhatikan bahwa ini adalah warning, bukan untuk diterusin untuk kalian. Bukan hal yang sehat untuk kalian. Dan kalau kemarin ada yang ngebahas juga, gimana kalau deg-degan, rasanya deg-degan itu. Nah, deg-degan itu bukan masalah butterfly in the stomach, atau rasa apa ya, kok tiap kali ketemu dia tuh rasanya deg-degser gitu. Nah, itu juga bukan, itu adalah warning bukan untuk sesuatu yang aman buat kamu jalani, tapi itu adalah warning, ini sepertinya kalian bermain dengan ego. Siapa tahu ini hanya penasaran yang kamu doang untuk sama si orang ini, tapi kamu tahu, di dalamnya kamu tahu, kalau ini tuh bukan orang yang benar buat kamu, bukan orang yang sehat. Jadi, itu salah satu warningnya adalah rasa deg-degan tiap kali ketemu orang ini, atau dia ngapain. Ini sangat subtle, atau sangat tipis perbedaannya, jadi kalian harus tahu sendiri juga rasanya kayak gimana. Tapi kalau udah ada warning yang bikin kamu kayak adrenalin tinggi atau naik, itu sepertinya bukan indikasi yang tepat, tapi itu malah warning dari higher self kamu, bahwa ini bukan orang yang baik untuk kamu. Sebaliknya, kalau kamu ketemu orang yang membuat kamu tenang, kamu rasanya kok jadi damai, kamu rasanya bisa ngobrol apapun sama dia, kamu bisa komunikasi dengan lancar, kamu bisa menyampaikan ke dia apa yang kamu nggak suka, atau kamu bisa di satu ruangan, kamu saling diem, berjam-jam misalkan, tapi kamu merasa tenang, nggak harus mengisi kekosongan itu dengan ngobrol, atau nggak nyari-nyari bahan pembicaraan apapun, nah itu contoh warning yang, bukan warning, contoh bahwa itu orang yang tepat buat kamu. Jadi, kalau kamu merasa tenang, karena untuk perjalanan nanti pernikahan itu, kamu harus ada banyak sekali, kamu nggak akan 24 jam itu ngobrol terus, atau kamu main game terus, atau kamu ngapain terus. Jadi, ada masa-masa di mana kalian bisa tenang, bisa diem, dan kamu merasa nyaman, diem sama dia, nah itu adalah tanda-tanda bahwa dia orang yang tepat buat kamu.